Tawal informasi pertama pemirsa marah karena diputus cinta seorang pemuda di kota Gorontalo menganiaya mantan pacar hingga bebak belur. Ya usah melakukan pemukulan ini, pemuda ini malah menangis saat diamankan lantaran ketakutan di kepung warga yang nyaris menghakiminya. Onal 22 tahun, warga Kelurahan Huango Botu ini hanya bisa menangis saat diamankan di salah satu rumah warga di Jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Tamalate, kota Gorontalo, Kamis Malam. Pemuda pengangguran ini diamankan setelah sebelumnya telah menganiaya mantan pacarnya bernama Melinda Savitri di tengah jalan. Aksi brutal pemuda ini pun membuat warga yang melihatnya kesal dan hendak menghajarnya. Namun beruntung ada warga lainnya yang menyelamatkannya. Menurut pengakuan korban, penganiayaan terjadi. Lantaran pelaku tidak mau hubungan asmara mereka yang sudah berlangsung lima bulan diputuskan begitu saja. Pelaku semakin marah ketika mengetahui korban sudah memiliki pacar baru. Sementara pelaku sendiri kini harus meringkuk di dalam sel tahanan untuk selanjutnya akan diproses sesuai hukum yang berlaku, yakni pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun.